Jadi hukum Allah itu bukan disesuaikan dengan akal Tapi akal yang menyesuaikan dengan hukum, hukum Allah Misalnya Allah mewajibkan sesuatu perkara Bukan ada masuk akal? Jangan sampai demikian Karena Allah mewajibkan itu bukan berdasarkan akal I'atikat ahlu sunnah wal jamaah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala Terhadap hamba-hambanya yang beriman Atas taat yang mereka lakukan itu Dengan hukum kemurahan dan janji dari Allah Bukan hukum wajib bagi Allah Jadi i'atikat ahlu sunnah Bahwa Allah itu memberikan ganjaran pahala surga Kepada hamba-hambanya yang taat Itu semata-mata kemurahan Allah Bukan suatu kewajiban Allah Artinya Allah tidak wajib memberikan pahala Allah tidak wajib memasukkan hambanya yang taat itu ke dalam surga Itu hanya adalah anugerah Hanya kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada yang wajib atas Allah Bagi seseorang itu perbuatan Tidak ada satu kewajiban Allah Untuk melakukan satu perbuatan terhadap seseorang Umpamanya Allah wajib mengabulkan doa Nah tidak ada yang demikian Allah mengabulkan doa Orang yang berdoa Itu hanya merupakan keharusan Merupakan hanya anugerah Bukan sesuatu kewajiban dari Allah Jadi Allah tidak wajib Memasukkan orang yang beriman ke dalam surganya Karena tidak ada yang wajib atas Allah Bagi seseorang perbuatan apapun Dan tidak terupa daripada Allah itu kezaliman Tidak terupa bagi Allah kezaliman Umpamanya orang yang taat dimasukkan Allah ke neraka Apakah itu zalim? Itu tidak bisa dikatakan zalim Orang yang ahli maksiat dimasukkan ke surga Orang yang taat dimasukkan Allah ke neraka Itu bukan kezaliman bagi Allah Zalim itu Yang dinamakan zalim itu adalah Melampau batas Yang dinamakan zalim itu memperbuat sesuatu Yang bukan Bukan kepunyaannya Kalau kita memakai Kendaraan orang Tanpa seizinnya itu zalim Zalim Karena itu milik orang Nah ini makhluk Ini semuanya milik Allah Terserah Allah mau masukkan ke surga Allah mau masukkan ke neraka Itu tidak ada sedikitpun kezaliman dari Allah Tidak ada kezaliman daripada Allah Dan tidak ada wajib bagi seseorang atas Allah Itu hak Tidak ada wajib bagi seseorang atas Allah Itu hak Misalnya Kita hidup Kita berhak untuk diberi Allah rezeki Nah itu tidak ada hak Kalaupun Allah memberi kita rezeki Itu hanya adalah keharusan Itu hanya adalah kemurahan dari Allah Bukan sesuatu hak yang wajib atas Allah Memberikan rezeki kepada kita Bahwa hak Allah pada taat itu wajib atas makhluk Nah kalau kita ini makhluk yang diciptakan Allah Itu ada hak Allah pada diri kita Yang wajib kita laksanakan Ialah taat kepada Allah Nah kita makhluk Makhluk ini ada hak Allah pada diri kita Apa hak Allah pada diri kita Ialah taat Nah oleh karena itu Kita wajib menunaikan hak Allah Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bi'ijabihi ala al-sinati ambiyaihi alaihimussalam Dengan mewajibkannya Allah Dengan mewajibkannya Allah Atas lisan para nabi alaihimussalam Labimujarradil aqli Bukan dengan semata mata akal Kewajiban Kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita Itu berdasarkan wahyu Allah Wahyu dari Allah Bukan berdasarkan akal Labimujarradil aqli Mungkin banyak hal-hal yang diwajibkan Allah kepada kita Tidak sesuai dengan akal kita Karena kewajiban itu bukan dari akal Akal mesti tunduk kepada wahyu Allah Jadi hukum Allah Itu bukan disesuaikan dengan akal Tapi akal yang menyesuaikan dengan hukum Hukum Allah Misalnya Allah mewajibkan sesuatu perkara Bahkan ada masuk akal Jangan sampai demikian Karena Allah mewajibkan itu Itu bukan berdasarkan akal Banyak perkara-perkara Yang dihukumkan oleh Allah Di luar akal manusia Yang disebut dengan istilah ta'ab budi Semata-mata melaksanakan tugas sebagai hamba Allah Mumpamanya orang handak sembahyang Handak sembahyang itu disuruh bersuci berwudu Berwudu itu kan bersuci dengan menggunakan air Itu masuk akal Muha dibersihkan Tangan dibersihkan dengan air wudu Al-Quran mengatakan Ba'il lamta jidu ma'a Jika kalian tidak ada air Patayammamu Bertayammum Nah tayammum itu sebaliknya Tayammum itu Menggunakan debu Nah debu Disapukan ke muka kita Disapukan ke tangan kita Nah itu Itu bukan Bukan akal Itu wahyu Allah Itu hukum Allah Kan kalau secara akal Masa anak sembahyang Didebui awak Didebui muha kita Tangan kita Merigati awak tuh Nah secara akal demikian Tapi hukum Allah ini Bukan Mesti diterima oleh akal Nah itu hukum Hukum Allah Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share